bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bergumpul dan belajar bersama di dalam channel ini salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman cahaya Islam semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmatnya pada kesempatan kali ini kita akan mendengar kisah lucu dan penuh hikmah dari seorang tokoh yang tak asing lagi bagi kita yaitu Abu Nawas kisah ini berjudul Misteri Angin yang dicari oleh Abu Nawas dimana kita akan melihat kepintaran dan kecerdikannya dalam menghadapi tantangan yang tampaknya mustahil yuk kita simak semak bersama dalam kisah ini Abu Nawas mendapat perintah dari raja yang tak biasa sang raja yang sudah sangat sering dibuat kagum oleh kecerdikan Abu Nawas kali ini menantangnya untuk sebuah tugas aneh mencari dan membawa angin apakah Abu Nawas mampu memenuhi perintah yang tak masuk akal ini mari kita saksikan bagaimana Abu Nawas menghadapinya dengan cara yang cerdas dan tak terduga Misteri Angin yang dicari oleh Abu Nawas pada suatu hari raja yang terkenal dengan rasa penasarannya terhadap kecerdikan Abu Nawas memanggilnya ke istana setelah duduk berhadapan raja tersenyum tipis siap dengan tantangan baru untuk Abu Nawas Abu Nawas kata raja aku punya tugas penting untukmu aku ingin kau membawakan angin dari luar dan menyerahkannya kepadaku Abu Nawas terdiam sejenak tugas ini jelas tidak masuk akal tapi Abu Nawas yang terkenal cerdik dan selalu bisa lolos dari perintah-perintah aneh raja tersenyum di dalam hatinya ia tahu ini hanya tantangan untuk menguji kepintarannya baik Baginda tentu saja saya akan membawa angin itu untuk anda tapi sebelum saya melaksanakan tugas ini ada satu hal yang harus saya minta dari Baginda kata Abu Nawas dengan wajah serius apakah itu Abu Nawas tanya raja dengan rasa penasaran Baginda untuk menangkap dan membawa angin kepada anda saya membutuhkan sebuah karung khusus saya ingin Baginda menyediakan karung itu untuk saya karung ini harus besar sangat besar tapi bukan hanya ukurannya yang penting karung ini harus bisa menahan angin yang akan saya bawa nanti tapi karung ini saya tidak bisa menjalankan tugas tanpa karung ini saya tidak bisa menjalankan tugas kata Abu Nawas dengan nada meyakinkan sekali lagi raja mengenyeitkan dahinya karung yang bisa menahan angin apakah ada karung semacam itu Abu Nawas dengan tenang menjawab Baginda angin adalah sesuatu yang sulit ditangkap apalagi di bawah namun jika Baginda menginginkan saya membawakan angin tentu Baginda harus menyediakan karung khusus yang mampu menahannya raja terdiam menyadari kelicikan Abu Nawas dengan senyuman kecil raja tertawa terbahak-bahak Abu Nawas kamu memang luar biasa lagi-lagi kau berhasil membuatku kagum mana mungkin aku bisa menyediakan karung yang bisa menahan angin baiklah tugas ini aku batalkan kau benar-benar cerdik Abu Nawas tersenyum puas sekali lagi dia berhasil lolos dari perintah raja yang sangat mustahil setelah raja tertawa puas mendengar kecerdikan Abu Nawas ia tak ingin menyerah begitu saja sebagai raja yang terkenal dengan berbagai cara untuk menantang orang-orang cerdik ia memutuskan untuk memberikan tugas lanjutan kepada Abu Nawas kali ini raja ingin menguji Abu Nawas lebih jauh Abu Nawas kata raja setelah tawa meredah kamu memang selalu berhasil menemukan cara untuk lolos dari perintah-perintahku tapi aku belum selesai aku ingin kau menangkap angin dan menyimpannya dalam botol kali ini tanpa alasan apapun besok kau harus datang dan menyerahkan botol yang berisi angin kepadaku Abu Nawas tersenyum baginda jika itu permintaan anda saya pasti akan melakukannya namun izinkan saya waktu untuk mempersiapkan inginnya angin yang anda minta baik Abu Nawas besok aku akan menunggu di istana jawab raja merasa puas dengan tantangan barunya keesokan harinya Abu Nawas datang ke istana membawa sebuah botol kecil yang ditutup rapat raja tersenyum melihat Abu Nawas datang tetapi di dalam hatinya ia bertanya-tanya apa yang akan ia lakukan apa yang akan dilakukan Abu Nawas kali ini Abu Nawas menyerahkan botol itu kepada raja dengan hormat inilah angin yang baginda minta raja memandangi botol tersebut apakah ini benar-benar angin Abu Nawas dengan tenang Abu Nawas menjawab ya baginda coba baginda buka tutup botolnya maka anda akan merasakan angin keluar dari dalamnya raja penasaran lalu membuka tutup botol itu ketika tutup botol itu dibuka tentu saja tak ada apa-apa yang terlihat namun begitu tutupnya terbuka raja merasakan hembusan angin ringan yang masuk ke dalam ruangan melalui jendela Abu Nawas tersenyum dan berkata lihat baginda begitu tutup botol ini dibuka angin pun masuk ke dalam ruangan bukankah itu bukti bahwa saya telah membawa angin kepada anda raja terdiam sejenak lalu tertawa keras Abu Nawas kau benar-benar tiada tanding lagi-lagi kau berhasil mengakali perintahku aku tak bisa memukiri kecerdikanmu angin itu memang ada meskipun tak bisa dilihat atau ditangkap dengan senyum yang lebar Abu Nawas berkata segala sesuatu di dunia ini memang punya tempatnya masing-masing baginda tapi tak semua tak semua bisa kita tangkap atau miliki tapi kita bisa merasakan keberadaannya jika kita membaka jika kita membuka hati dan pikiran kita setelah raja tertawa terbahak-bahak karena kecerdikan Abu Nawas ia merasa puas dengan jawabannya diberikan namun raja adalah orang yang suka belajar dengan hal-hal yang dari kecil maka ia berfikir sejenak sebelum memberikan kata terakhir kepada Abu Nawas Abu Nawas kata raja sambil tersenyum kau selalu membuatku terkesima kali ini kau membuktikan bahwa angin meskipun tidak terlihat tetap bisa dirasakan dengan cara yang sederhana kau telah memberiku pelajaran berharga tentang hal-hal yang tak selalu tampak di mata tetapi nyata adanya Abu Nawas menganggu dengan sopan baginda di dunia ini memang banyak hal yang tak terlihat namun memberikan dampak yang besar seperti angin rasa kasih sayang kebijaksanaan atau bahkan keimanan kita kepada Allah SWT semuanya tak kasat mata tetapi mampu menggerakkan hati dan jiwa kita raja terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas setelah beberapa saat dia berkata kau benar Abu Nawas hari ini bukan hanya angin yang kau bawa kepadaku tetapi juga pelajaran yang sangat mendalam terima kasih kau telah mengingatkanku untuk menghargai hal-hal yang tak terlihat namun sangat berharga Abu Nawas tersenyum penuh arti semua itu adalah hikmah yang bisa kita ambil baginda semoga kita semua bisa selalu menggunakan akal dan hati kita untuk memahami kehidupan yang luas ini dengan penuh rasa hormat raja berkata Abu Nawas hari ini kau benar-benar memenangkan hatiku lagi kau bebas pergi dan aku tak akan lagi memintamu melakukan hal yang mustahil seperti menangkap angin Abu Nawas membungkuk dan berkata terima kasih baginda semoga Allah selalu memberikan kebijaksanaan kepada kita semua dan dengan begitu Abu Nawas pulang ke rumahnya dengan hati yang tenang yang setelah sekali lagi berhasil menghadapi tantangan raja yang dengan kecerdikannya dan hikmah yang dalam sementara itu raja merenungi pelajaran berharga tentang hal-hal yang tak terlihat namun selalu ada di sekeliling kita kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa banyak hal dalam hidup seperti imanan, cinta, dan kebaikan mungkin tak terlihat oleh mata tetapi terasa nyata dalam hati terkadang sesuatu yang tampaknya tak terjangkau atau mustahil bisa kita pahami dan rasakan jika kita membuka hati dan pikiran kita demikianlah akhir dari kisah misteri angin yang dicari oleh Abu Nawas semoga cerita ini tak hanya menghibur tetapi juga memberikan kita semua inspirasi untuk terus menggunakan kecerdasan dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan sampai bertemu lagi di kisah-kisah penuh hikmah lainnya tamat misteri angin yang dicari oleh Abu Nawas pada suatu hari raja yang terkenal dengan rasa penasarannya terhadap kecerdikan Abu Nawas memanggilnya ke istana setelah duduk berhadapan raja tersenyum tipis siap dengan tantangan baru untuk Abu Nawas Abu Nawas kata raja aku punya tugas penting untukmu aku ingin kau membawakan angin dari luar dan menyerahkannya kepadaku Abu Nawas terdiam sejenak tugas ini jelas tidak masuk akal tapi Abu Nawas yang terkenal cerdik dan selalu bisa lolos dari perintah-perintah anda raja tersenyum di dalam hatinya ia tahu ini hanya tantangan untuk menguji kepintarannya baik baginda tentu saja saya akan membawa angin itu untuk anda tapi sebelum saya melaksanakan tugas ini ada satu hal yang harus saya minta dari baginda kata Abu Nawas dengan wajah serius apakah itu Abu Nawas tanya raja dengan rasa penasaran baginda untuk menangkap dan membawa angin kepada anda saya membutuhkan sebuah karung khusus saya ingin baginda menyediakan karung itu untuk saya karung ini harus besar sangat besar tapi bukan hanya ukurannya yang penting karung ini harus bisa menahan angin yang akan saya bawa nanti tapi karung ini saya tidak bisa menjalankan tugas tanpa karung ini saya tidak bisa menjalankan tugas kata Abu Nawas dengan nada meyakinkan sekali lagi raja mengenyirikan dahinya karung yang bisa menahan angin apakah ada karung semacam itu Abu Nawas dengan tenang menjawab baginda angin adalah sesuatu yang sulit ditangkap apalagi di bawah namun jika baginda menginginkan saya membawakan angin tentu baginda harus menyediakan karung khusus yang mampu menahannya raja terdiam menyadari kelicikan Abu Nawas dengan senyuman kecil raja tertawa terbah-bah Abu Nawas kamu memang luar biasa lagi-lagi kau berhasil membuatku kagum mana mungkin aku bisa menyediakan karung yang bisa menahan angin baiklah tugas ini aku batalkan kau benar-benar cerdik Abu Nawas tersenyum puas sekali lagi dia berhasil lolos dari perintah raja yang sangat mustahil setelah raja tertawa puas mendengar kecerdikan Abu Nawas ia tak ingin menyerah begitu saja sebagai raja yang terkenal dengan berbagai cara untuk menantang orang-orang cerdik ia memutuskan untuk memberikan tugas lanjutan kepada Abu Nawas kali ini raja ingin menguji Abu Nawas lebih jauh Abu Nawas kata raja setelah tawa meredah kamu memang selalu berhasil menemukan cara untuk lolos dari perintah-perintahku tapi aku belum selesai aku ingin kau menangkap angin dan menyimpannya dalam botol kali ini tanpa alasan apapun besok kau harus datang dan menyerahkan botol yang berisi angin kepada aku Abu Nawas tersenyum baginda jika itu permintaan anda saya pasti akan melakukannya namun izinkan saya waktu untuk mempersiapkan angin yang anda minta namun izinkan saya waktu untuk mempersiapkan angin yang anda minta baik Abu Nawas besok aku akan menunggu di istana jawab raja merasa puas dengan tantangan barunya keesokan harinya Abu Nawas datang ke istana membawa sebuah botol kecil yang ditutup rapat raja tersenyum melihat Abu Nawas datang tetapi di dalam hatinya ia bertanya-tanya apa yang akan ia lakukan apa yang akan dilakukan Abu Nawas kali ini Abu Nawas menyerahkan botol itu kepada raja dengan hormat inilah angin yang baginda minta raja memandangi botol tersebut apakah ini benar-benar angin Abu Nawas dengan tenang Abu Nawas menjawab ya baginda coba baginda buka tutup botolnya maka anda akan merasakan angin keluar dari dalamnya raja penasaran lalu membuka tutup botol itu ketika tutup botol itu dibuka tentu saja tak ada apa-apa yang terlihat namun begitu tutupnya terbuka raja merasakan hembusan angin ringan yang masuk ke dalam ruangan melalui jendela Abu Nawas tersenyum dan berkata lihat baginda begitu tutup botol ini dibuka angin pun masuk ke dalam ruangan bukankah itu bukti bahwa saya telah membawa angin kepada anda raja terdiam sejenak lalu tertawa keras Abu Nawas kau benar-benar tiada tanding lagi-lagi kau berhasil mengakali perintahku aku tak bisa memukiri kecerdikanmu angin itu memang ada meskipun tak bisa dilihat atau ditangkap dengan senyum yang lebar Abu Nawas berkata segala sesuatu di dunia ini memang punya tempatnya masing-masing baginda tapi tak semua bisa kita tangkap atau miliki tapi kita bisa merasakan keberadaannya jika kita membakar jika kita membuka hati dan pikiran kita setelah raja tertawa terbahak-bahak karena kecerdikan Abu Nawas ia merasa puas dengan jawabannya diberikan namun raja adalah orang yang suka belajar dengan hal-hal yang dari kecil maka ia berfikir sejenak sebelum memberikan kata terakhir kepada Abu Nawas Abu Nawas kata raja sambil tersenyum kau selalu membuatku terkesima kali ini kau membuktikan bahwa angin meskipun tidak terlihat tetap bisa dirasakan dengan cara yang sederhana kau telah memberiku pelajaran berharga tentang hal-hal yang tak selalu tampak di mata tetapi nyata adanya Abu Nawas menganggu dengan sopan baginda di dunia ini memang banyak hal yang tak terlihat namun memberikan dampak yang besar seperti angin rasa kasih sayang kebijaksanaan atau bahkan keimanan kita kepada Allah SWT semuanya tak kasat mata tetapi mampu menggerakkan hati dan jiwa kita raja terdiam raja terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas setelah beberapa saat dia berkata kau benar Abu Nawas hari ini bukan hanya angin yang kau bawa kepadaku tetapi juga pelajaran yang sangat mendalam terima kasih kau telah mengingatkanku untuk menghargai hal-hal yang tak terlihat namun sangat berharga Abu Nawas tersenyum penuh arti semua itu adalah hikmah yang bisa kita ambil baginda semoga kita semua bisa selalu menggunakan akal dan hati kita untuk memahami kehidupan yang luas ini dengan penuh rasa hormat raja berkata Abu Nawas hari ini kau benar-benar memenangkan hatiku lagi kau bebas pergi dan aku tak akan lagi memintamu melakukan hal yang mustahil seperti menangkap angin Abu Nawas membungkuk dan berkata terima kasih baginda semoga Allah selalu memberikan kebijaksanaan kepada kita semua dan dengan begitu Abu Nawas pulang ke rumahnya dengan hati yang tenang setelah sekali lagi berhasil menghadapi tantangan raja yang dengan kecerdikanya dan hikmah yang dalam sementara itu raja merenungi pelajaran berharga tentang hal-hal yang tak terlihat namun selalu ada di sekeliling kita kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa banyak hal dalam hidup seperti imanan, cinta, dan kebaikan mungkin tak terlihat oleh mata tetapi terasa nyata dalam hati terkadang sesuatu yang tampaknya tak terjangkau atau mustahil bisa kita pahami dan rasakan jika kita membuka hati dan pikiran kita demikianlah akhir dari kisah misteri angin yang dicari oleh Abu Nawas semoga cerita ini tak hanya menghibur tetapi juga memberikan kita semua inspirasi untuk terus menggunakan kecerdasan dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan sampai bertemu lagi di kisah-kisah penuh hikmah lainnya tamat misteri angin yang dicari oleh Abu Nawas pada suatu hari raja yang terkenal dengan rasa penasarannya terhadap kecerdikan Abu Nawas memanggilnya ke istana setelah duduk berhadapan raja tersenyum tipis siap dengan tantangan baru untuk Abu Nawas Abu Nawas kata raja aku punya tugas penting untukmu aku ingin kau membawakan angin dari luar dan menyerahkannya kepadaku Abu Nawas terdiam sejenak tugas ini jelas tidak masuk akal tapi Abu Nawas yang terkenal cerdik dan selalu bisa lolos dari perintah-perintah anda raja tersenyum di dalam hatinya ia tahu ini hanya tantangan untuk menguji kepintarannya baik Baginda tentu saja saya akan membawa angin itu untuk anda tapi sebelum saya melaksanakan tugas ini ada satu hal yang harus saya minta dari Baginda kata Abu Nawas dengan wajah serius apakah itu Abu Nawas tanya raja dengan rasa penasaran Baginda untuk menangkap dan membawa angin kepada anda saya membutuhkan sebuah karung khusus saya ingin Baginda menyediakan karung itu untuk saya karung ini harus besar sangat besar tapi bukan hanya ukurannya yang penting karung ini harus bisa menahan angin yang akan saya bawa nanti tapi karung ini saya tidak bisa menjalankan tugas tanpa karung ini saya tidak bisa menjalankan tugas kata Abu Nawas dengan nada meyakinkan sekali lagi raja mengenyuritkan dahinya karung yang bisa menahan angin apakah ada karung semacam itu Abu Nawas dengan tenang menjawab Baginda angin adalah sesuatu yang sulit ditangkap apalagi dibawa namun jika Baginda menginginkan saya membawakan angin tentu Baginda harus menyediakan karung khusus yang mampu menahannya raja terdiam menyadari kelicikan Abu Nawas dengan senyuman kecil raja tertawa terbaha-baha Abu Nawas kamu memang luar biasa lagi-lagi kau berhasil membuatku kagum mana mungkin aku bisa menyediakan karung yang bisa menahan angin baiklah tugas ini aku batalkan kau benar-benar cerdik Abu Nawas tersenyum puas sekali lagi dia berhasil lolos dari perintah raja yang sangat mustahil setelah raja tertawa puas mendengar kecerdikan Abu Nawas ia tak ingin menyerah begitu saja sebagai raja yang terkenal dengan berbagai cara untuk menantang orang-orang cerdik ia memutuskan untuk memberikan tugas lanjutan kepada Abu Nawas kali ini raja ingin menguji Abu Nawas lebih jauh Abu Nawas kata raja setelah tawa meredah kamu memang selalu berhasil menemukan cara untuk lolos dari perintah-perintahku tapi aku belum selesai aku ingin kau menangkap angin dan menyimpannya dalam botol kali ini tanpa alasan apapun besok kau harus datang dan menyerahkan botol yang berisi angin kepada ku Abu Nawas tersenyum baginda jika itu permintaan anda saya pasti akan melakukannya namun izinkan saya waktu untuk mempersiapkan inginnya yang anda minta baik Abu Nawas besok aku akan menunggu di istana jawab raja merasa puas dengan tantangan barunya keesokan harinya Abu Nawas datang ke istana membawa sebuah botol kecil yang ditutup rapat raja tersenyum melihat Abu Nawas datang tetapi di dalam hatinya ia bertanya-tanya apa yang akan ia lakukan apa yang akan dilakukan Abu Nawas kali ini Abu Nawas menyerahkan botol itu kepada raja dengan hormat inilah angin yang baginda minta raja memandangi botol tersebut apakah ini benar-benar angin Abu Nawas dengan tenang Abu Nawas menjawab ya baginda coba baginda buka tutup botolnya maka anda akan merasakan angin keluar dari dalamnya raja penasaran lalu membuka tutup botol itu ketika tutup botol itu dibuka tentu saja tak ada apa-apa yang terlihat namun begitu tutupnya terbuka raja merasakan dengan hembusan angin ringan yang masuk ke dalam ruangan melalui jendela Abu Nawas tersenyum dan berkata lihat baginda begitu tutup botol ini dibuka angin pun masuk ke dalam ruangan bukankah itu bukti bahwa saya telah membawa angin kepada anda raja terdiam sejenak lalu tertawa keras Abu Nawas kau benar-benar tiada tanding lagi-lagi kau berhasil mengakali perintahku aku tak bisa memukiri kecerdikanmu angin itu memang ada meskipun tak bisa dilihat atau ditangkap dengan senyum yang lebar Abu Nawas berkata segala sesuatu di dunia ini memang punya tempatnya masing-masing baginda tapi tak semua bisa kita tangkap atau miliki tapi kita bisa merasakan keberadaannya jika kita membaka jika kita membuka hati dan pikiran kita setelah raja tertawa terbahak-bahak karena kecerdikan Abu Nawas ia merasa puas dengan jawaban yang diberikan namun raja adalah orang yang suka belajar dengan hal-hal yang dari kecil maka ia berfikir sejenak sebelum memberikan kata terakhir kepada Abu Nawas Abu Nawas kata raja sambil tersenyum kau selalu membuatku terkesima kali ini kau membuktikan bahwa angin meskipun tidak terlihat tetap bisa dirasakan dengan cara yang sederhana kau telah memberiku pelajaran berharga tentang hal-hal yang tak selalu tampak di mata tetapi nyata adanya Abu Nawas menganggu dengan sopan baginda di dunia ini memang banyak hal yang tak terlihat namun memberikan dampak yang besar seperti angin rasa kasih sayang kebijaksanaan atau bahkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala semuanya tak kasat mata tetapi mampu menggerak tetapi mampu menggerakkan hati dan jiwa kita raja terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas setelah beberapa saat dia berkata kau benar Abu Nawas hari ini bukan hanya angin yang kau bawa kepada aku tetapi juga pelajaran yang sangat mendalam terima kasih kau telah mengingatkanku untuk menghargai hal-hal yang tak terlihat namun sangat berharga Abu Nawas tersenyum penuh arti semua itu adalah hikmah yang bisa kita ambil baginda semoga kita semua bisa selalu menggunakan akal dan hati kita untuk memahami kehidupan yang luas ini dengan penuh rasa hormat raja berkata Abu Nawas hari ini kau benar-benar memenangkan hatiku lagi kau bebas pergi dan aku tak akan lagi memintamu melakukan hal yang mustahil seperti menangkap angin Abu Nawas membungkuk dan berkata terima kasih baginda semoga Allah selalu memberikan kebijaksanaan kepada kita semua dan dengan begitu Abu Nawas pulang ke rumahnya dengan hati yang tenang setelah sekali lagi berhasil menghadapi tantangan raja yang dengan kecerdikannya dan hikmah yang dalam sementara itu raja merenungi pelajaran berharga tentang hal-hal yang tak terlihat namun selalu ada di sekeliling kita kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa banyak hal dalam hidup seperti imanan cinta dan kebaikan mungkin tak terlihat oleh mata tetapi terasa nyata dalam hati terkadang sesuatu yang tampaknya tidak terjangkau atau mustahil bisa kita pahami dan rasakan jika kita membuka hati dan pikiran kita demikianlah akhir dari kisah misteri angin yang dicari oleh Abu Nawas semoga cerita ini tak hanya menghibur tetapi juga memberikan kita semua inspirasi untuk terus menggunakan kecerdasan dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan sampai bertemu lagi di kisah-kisah penuh hikmah lainnya tamat misteri angin yang dicari oleh Abu Nawas pada suatu hari raja yang terkenal dengan rasa penasarannya terhadap kecerdikan Abu Nawas memanggilnya ke istana setelah duduk berhadapan raja tersenyum tipis siap dengan tantangan baru untuk Abu Nawas kata raja aku punya tugas penting untukmu aku ingin kau membawakan angin dari luar dan menyerahkannya kepadaku Abu Nawas terdiam sejenak tugas ini jelas tidak masuk akal tapi Abu Nawas yang terkenal cerdik dan selalu bisa lolos dari perintah-perintahan raja tersenyum di dalam hatinya ia tahu ini hanya tantangan untuk menguji kepintarannya baik baginda tentu saja saya akan membawa angin itu untuk anda tapi sebelum saya melaksanakan tugas ini ada satu hal yang harus saya minta dari baginda kata Abu Nawas dengan wajah serius apakah itu Abu Nawas tanya raja dengan rasa penasaran baginda untuk menangkap dan membawa angin kepada anda saya membutuhkan sebuah karung khusus saya ingin baginda menyediakan karung itu untuk saya karung ini harus besar sangat besar tapi bukan hanya ukurannya yang penting karung ini harus bisa menahan angin yang akan saya bawa nanti tapi karung ini saya tidak bisa menjalankan tugas tanpa karung ini saya tidak bisa menjalankan tugas kata Abu Nawas dengan nada meyakinkan sekali lagi raja menyeritkan dahinya karung yang bisa menahan angin apakah ada karung semacam itu Abu Nawas dengan tenang menjawab baginda angin adalah sesuatu yang sulit ditangkap apalagi dibawa namun jika baginda menginginkan saya membawakan angin tentu baginda harus menyediakan karung khusus yang mampu menahannya raja terdiam menyadari kelicikan Abu Nawas dengan senyuman kecil raja tertawa terbah-bah Abu Nawas kamu memang luar biasa lagi-lagi kau berhasil membuatku kagum mana mungkin aku bisa menyediakan karung yang bisa menahan angin baiklah tugas ini aku batalkan kau benar-benar cerdik Abu Nawas tersenyum puas sekali lagi dia berhasil lolos dari perintah raja yang sangat mustahil setelah raja tertawa puas mendengar kecerdikan Abu Nawas ia tak ingin menyerah begitu saja sebagai raja yang terkenal dengan berbagai cara untuk menantang orang-orang cerdik ia memutuskan untuk memberikan tugas lanjutan kepada Abu Nawas kali ini raja ingin menguji Abu Nawas lebih jauh Abu Nawas kata raja setelah tawa merada kamu memang selalu berhasil menemukan cara untuk lolos dari perintah-perintahku tapi aku belum selesai aku ingin kau menangkap angin dan menyimpannya dalam botol kali ini tanpa alasan apapun besok kau harus datang dan menyerahkan botol yang berisi angin kepada aku Abu Nawas tersenyum baginda jika itu permintaan anda saya pasti akan melakukannya namun izinkan saya waktu untuk mempersiapkan angin yang anda minta namun izinkan saya waktu untuk mempersiapkan angin yang anda minta baik Abu Nawas besok aku akan menunggu di istana jawab raja merasa puas dengan tantangan barunya keesokan harinya Abu Nawas datang ke istana membawa sebuah botol kecil yang ditutup rapat raja tersenyum melihat Abu Nawas datang tetapi di dalam hatinya ia bertanya-tanya apa yang akan ia lakukan apa yang akan dilakukan abu Nawas kali ini abu Nawas menyerahkan botol itu kepada raja dengan hormat inilah angin yang baginda minta raja memandangi botol tersebut apakah ini benar-benar angin abu Nawas dengan tenang abu Nawas menjawab ya baginda coba baginda buka tutup botolnya maka anda akan merasakan angin keluar dari dalamnya raja penasaran lalu membuka tutup botol itu ketika tutup botol itu dibuka tentu saja tak ada apa-apa yang terlihat namun begitu tutupnya terbuka raja merasakan hembusan angin ringan yang masuk ke dalam ruangan melalui jendela abu Nawas tersenyum dan berkata lihat baginda begitu tutup botol ini dibuka angin pun masuk ke dalam ruangan bukankah itu bukti bahwa saya telah membawa angin kepada anda raja terdiam sejenak lalu tertawa keras abu Nawas kau benar-benar tiada tanding lagi-lagi kau berhasil mengakali perintahku aku tak bisa memukiri kecerdikanmu angin itu memang ada meskipun tak bisa dilihat atau ditangkap dengan senyum yang lebar abu Nawas berkata segala sesuatu di dunia ini memang punya tempatnya masing-masing baginda tapi tak semua bisa kita tangkap atau miliki tapi kita bisa merasakan keberadaannya jika kita membakar jika kita membuka hati dan pikiran kita setelah raja tertawa terbah-bah terbah-bah karena menjadikan bahwa angin meskipun tidak terlihat tetap bisa dirasakan dengan cara yang sederhana kau telah memberiku pelajaran berharga tentang hal-hal yang tak selalu tampak di mata tetapi nyata adanya abu Nawas menganggu dengan sopan baginda di dunia ini memang banyak hal yang tidak terlihat namun memberikan dampak yang besar seperti angin rasa kasih sayang kebijaksanaan atau bahkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala semuanya tak kasat mata tetapi mampu menggerak tetapi mampu menggerakkan hati dan jiwa kita raja terdiam merenungi kata-kata abu Nawas setelah beberapa saat dia berkata kau benar abu Nawas hari ini bukan hanya angin yang kau bawa kepada aku tetapi juga pelajaran yang sangat mendalam terima kasih kau telah mengingatkanku untuk menghargai hal-hal yang tak terlihat namun sangat berharga abu Nawas tersenyum penuh arti semua itu adalah hikmah yang bisa kita ambil baginda semoga kita semua bisa selalu menggunakan akal dan hati kita untuk memahami kehidupan yang luas ini dengan penuh rasa hormat raja berkata abu Nawas hari ini kau benar-benar memenangkan hatiku lagi kau bebas pergi dan aku tak akan lagi memintamu melakukan hal yang mustahil seperti menangkap angin abu Nawas membungkuk dan berkata terima kasih baginda semoga Allah selalu memberikan kebijaksanaan kepada kita semua dan dengan begitu abu Nawas pulang ke rumahnya dengan hati yang tenang setelah sekali lagi berhasil menghadapi tantangan raja yang dengan kecerdikannya dan hikmah yang dalam sementara itu raja merenungi pelajaran berharga tentang hal-hal yang tak terlihat namun selalu ada di sekeliling kita kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa banyak hal dalam hidup seperti imanan cinta dan kebaikan mungkin tak terlihat oleh mata tetapi terasa nyata dalam hati terkadang sesuatu yang tampaknya tak terjangkau atau mustahil bisa kita pahami dan rasakan jika kita membuka hati dan pikiran kita demikianlah akhir dari kisah misteri angin yang dicari habunawas semoga cerita ini tak hanya menghibur tetapi juga memberikan kita semua inspirasi untuk terus menggunakan kecerdasan dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan sampai bertemu lagi di kisah-kisah penuh hikmah lainnya tamat misteri angin yang dicari oleh abunawas pada suatu hari raja yang terkenal dengan rasa penasarannya terhadap kecerdikan abunawas memanggilnya ke istana setelah duduk berhadapan raja tersenyum tipis siap dengan tantangan baru untuk abunawas abunawas kata raja aku punya tugas penting untukmu aku ingin kau membawakan angin dari luar dan menyerahkannya kepadaku abunawas terdiam sejenak tugas ini jelas tidak masuk akal tapi abunawas yang terkenal cerdik dan selalu bisa lolos dari perintah-perintah anda raja tersenyum di dalam hatinya ia tahu ini hanya tantangan untuk menguji kepintarannya baik baginda tentu saja saya akan membawa angin itu untuk anda tapi sebelum saya melaksanakan tugas ini ada satu hal yang harus saya minta dari baginda kata abunawas dengan wajah serius apakah itu abunawas tanya raja dengan rasa penasaran baginda untuk menangkap dan membawa angin kepada anda saya membutuhkan sebuah karung khusus saya ingin baginda menyediakan karung itu untuk saya karung ini harus besar sangat besar tapi bukan hanya ukurannya yang penting karung ini harus bisa menahan angin yang akan saya bawa nanti tapi karung ini saya tidak bisa menjalankan tugas tanpa karung ini saya tidak bisa menjalankan tugas kata abunawas dengan nada meyakinkan sekali lagi raja mengenyeitkan dahinya karung yang bisa menahan angin apakah ada karung semacam itu abunawas dengan tenang menjawab baginda angin adalah sesuatu yang sulit ditangkap apalagi dibawa namun jika baginda menginginkan saya membawakan angin tentu baginda harus menyediakan karung khusus yang mampu menahannya raja terdiam menyadari kelicikan abunawas dengan senyuman kecil raja tertawa terbahak-bahak abunawas kamu memang luar biasa lagi-lagi kau berhasil membuatku kagum mana mungkin aku bisa menyediakan karung yang bisa menahan angin baiklah tugas ini aku batalkan kau benar-benar cerdik abunawas tersenyum puas sekali lagi dia berhasil lolos dari perintah raja yang sangat mustahil setelah raja tertawa puas mendengar kecerdikan abunawas ia tak ingin menyerah begitu saja sebagai raja yang terkenal dengan berbagai cara untuk menantang orang-orang cerdik ia memutuskan untuk memberikan tugas lanjutan kepada abunawas kali ini raja ingin menguji abunawas lebih jauh abunawas kata raja setelah tawa merada kamu memang selalu berhasil menemukan cara untuk lolos dari perintah-perintahku tapi aku belum selesai aku ingin kau menangkap angin dan menyimpannya dalam botol kali ini tanpa alasan apapun besok kau harus datang dan menyerahkan botol yang berisi angin kepadaku abunawas tersenyum baginda jika itu permintaan anda saya pasti akan melakukannya namun izinkan saya waktu untuk mempersiapkan inginnya angin yang anda minta namun izinkan saya waktu untuk mempersiapkan angin yang anda minta baik abunawas besok aku akan menunggu izin istana jawab raja merasa puas dengan tantangan barunya keesokan harinya abunawas datang ke istana membawa sebuah botol kecil yang ditutup rapat raja tersenyum melihat abunawas datang tetapi di dalam hatinya ia bertanya-tanya apa yang akan ia lakukan apa yang akan dilakukan abunawas kali ini abunawas menyerahkan botol itu kepada raja dengan hormat inilah angin yang baginda minta raja memandangi botol tersebut apakah ini benar-benar angin abunawas dengan tenang abunawas menjawab ya baginda coba baginda buka tutup botolnya maka anda akan merasakan angin keluar dari dalamnya raja penasaran lalu membuka tutup botol itu ketika tutup botol itu dibuka tentu saja tak ada apa-apa yang terlihat namun begitu tutupnya terbuka raja merasakan hembusan angin ringan yang masuk ke dalam ruangan melalui jendela abunawas tersenyum dan berkata lihat baginda begitu tutup botol ini dibuka angin pun masuk ke dalam ruangan bukankah itu bukti bahwa saya telah membawa angin kepada anda raja terdiam sejenak lalu tertawa keras abunawas kau benar-benar tiada tanding lagi-lagi kau berhasil mengakali perintahku aku tak bisa memukiri kecerdikanmu angin itu memang ada meskipun tak bisa dilihat atau ditangkap dengan senyum yang lebar abunawas berkata segala sesuatu di dunia ini memang punya tempatnya masing-masing baginda tapi tak semua bisa kita tangkap atau miliki tapi kita bisa merasakan keberadaannya jika kita membaka jika kita membuka hati dan pikiran kita setelah raja tertawa terbah-bah karena kecerdikan abunawas ia merasa puas dengan jawaban yang diberikan namun raja adalah orang yang suka belajar dengan hal-hal yang dari kecil maka ia berfikir sejenak sebelum memberikan kata terakhir kepada abunawas abunawas kata raja sambil tersenyum kau selalu membuatku terkesima kali ini kau membuktikan bahwa angin meskipun tidak terlihat tetap bisa dirasakan dengan cara yang sederhana kau telah memberiku pelajaran berharga tentang hal-hal yang tak selalu tampak di mata tetapi nyata adanya abunawas mengangguk dengan sopan baginda di dunia ini memang banyak hal yang tak terlihat namun memberikan dampak yang besar seperti angin rasa kasih sayang kebijaksanaan atau bahkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala semuanya tak kasat mata tetapi mampu menggerak tetapi mampu menggerakkan hati dan jiwa kita raja terdiam merenungi kata-kata abunawas setelah beberapa saat dia berkata kau benar abunawas hari ini bukan hanya angin yang kau bawa kepadaku tetapi juga pelajaran yang sangat mendalam terima kasih kau telah mengingatkanku untuk menghargai hal-hal yang tak terlihat namun sangat berharga abunawas tersenyum penuh arti semua itu adalah hikmah yang bisa kita ambil baginda semoga kita semua bisa selalu menggunakan akal dan hati kita untuk memahami kehidupan yang luas ini dengan penuh rasa hormat raja berkata abunawas hari ini kau benar-benar memenangkan hatiku lagi kau bebas pergi dan aku tak akan lagi memintamu melakukan hal yang mustahil seperti menangkap angin abunawas membungkuk dan berkata terima kasih baginda semoga Allah selalu memberikan kebijaksanaan kepada kita semua dan dengan begitu abunawas pulang ke rumahnya dengan hati yang tenang setelah sekali lagi berhasil menghadapi tantangan raja yang dengan kecerdikannya dan hikmah yang dalam sementara itu raja merenungi pelajaran berharga tentang hal-hal yang tak terlihat namun selalu ada di sekeliling kita kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa banyak hal dalam hidup seperti imanan cinta dan kebaikan mungkin tak terlihat oleh mata tetapi terasa nyata dalam hati terkadang sesuatu yang tampaknya tak terjangkau atau mustahil bisa kita pahami dan rasakan jika kita membuka hati dan pikiran kita demikianlah akhir dari kisah misteri angin yang dicari oleh abu nawas semoga cerita ini tak hanya menghibur tetapi juga memberikan kita semua inspirasi untuk terus menggunakan kecerdasan dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan sampai bertemu lagi di kisah-kisah penuh hikmah lainnya tamat misteri angin yang dicari oleh abu nawas pada suatu hari raja yang terkenal dengan rasa penasarannya terhadap kecerdikan abu nawas memanggilnya ke istana setelah duduk berhadapan raja tersenyum tipis siap dengan tantangan baru untuk abu nawas abu nawas kata raja aku punya tugas penting untukmu aku ingin kau membawakan angin dari luar dan menyerahkannya kepadaku abu nawas terdiam sejenak tugas ini jelas tidak masuk akal tapi abu nawas yang terkenal cerdik dan selalu bisa lolos dari perintah perintah anda raja tersenyum di dalam hatinya ia tahu ini hanya tantangan untuk menguji kepintarannya baik baginda tentu saja saya akan membawa angin itu untuk anda tapi sebelum saya melaksanakan tugas ini ada satu hal yang harus saya minta dari baginda kata abu nawas dengan wajah serius apakah itu abu nawas tanya raja dengan rasa penasaran baginda untuk menangkap dan membawa angin kepada anda saya membutuhkan sebuah karung khusus saya ingin baginda menyediakan karung itu untuk saya karung ini harus besar sangat besar tapi bukan hanya ukurannya yang penting karung ini harus bisa menahan angin yang akan saya bawa nanti tapi karung ini saya tidak bisa menjalankan tugas tanpa karung ini saya tidak bisa menjalankan tugas kata abu nawas dengan nada meyakinkan sekali lagi raja menyeritkan dahinnya karung yang bisa menahan angin apakah ada karung semacam itu abu nawas dengan tenang menjawab baginda angin adalah sesuatu yang sulit ditangkap apalagi dibawa namun jika baginda menginginkan saya membawakan angin tentu baginda harus menyediakan karung khusus yang mampu menahannya raja terdiam menyadari kelicikan abu nawas dengan senyuman kecil raja tertawa terbaha-baha abu nawas kamu memang luar biasa lagi-lagi kau berhasil membuatku kagum mana mungkin aku bisa menyediakan karung yang bisa menahan angin baiklah tugas ini aku batalkan kau benar-benar cerdik abu nawas tersenyum puas sekali lagi dia berhasil lolos dari perintah raja yang sangat mustahil setelah raja tertawa puas mendengar kecerdikan abu nawas ia tak ingin menyerah begitu saja sebagai raja yang terkenal dengan berbagai cara untuk menantang orang-orang cerdik ia memutuskan untuk memberikan tugas lanjutan kepada abu nawas kali ini raja ingin menguji abu nawas lebih jauh abu nawas kata raja setelah tawa merada kamu memang selalu berhasil menemukan cara untuk lolos dari perintah-perintahku tapi aku belum selesai aku ingin kau menangkap angin dan menyimpannya dalam botol kali ini tanpa alasan apapun besok kau harus datang dan menyerahkan botol yang berisi angin kepada ku abu nawas tersenyum baginda jika itu permintaan anda saya pasti akan melakukannya namun izinkan saya waktu untuk mempersiapkan inginnya angin yang anda minta namun izinkan saya waktu untuk mempersiapkan angin yang anda minta baik abu nawas besok aku akan menunggu izin istana jawab raja merasa puas dengan tantangan barunya keesokan harinya abu nawas datang ke istana membawa sebuah botol kecil yang ditutup rapat raja tersenyum melihat abu nawas datang tetapi di dalam hatinya ia bertanya tanya apa yang akan ia lakukan apa yang akan dilakukan abu nawas kali ini abu nawas menyerahkan botol itu kepada raja dengan hormat inilah angin yang baginda minta raja memandangi botol tersebut apakah ini benar-benar angin abu nawas dengan tenang abu nawas menjawab ya baginda coba baginda buka tutup botolnya maka anda akan merasakan angin keluar dari dalamnya raja penasaran lalu membuka tutup botol itu ketika tutup botol itu dibuka tentu saja tentu saja tak ada apa-apa yang terlihat namun begitu tutupnya terbuka raja merasakan hembusan angin ringan yang masuk ke dalam ruangan melalui jendela abu nawas tersenyum dan berkata lihat baginda begitu tutup botol ini dibuka angin pun masuk ke dalam ruangan bukankah itu bukti bahwa saya telah membawa angin kepada anda raja terdiam sejenak lalu tertawa keras abu nawas kau benar-benar tiada tanding lagi-lagi kau berhasil mengakali perintahku aku tak bisa memukiri kecerdikanmu angin itu memang ada meskipun tak bisa dilihat atau ditangkap dengan senyum yang lebar abu nawas berkata segala sesuatu di dunia ini memang punya tempatnya masing-masing baginda tapi tak semua bisa kita tangkap atau miliki tapi kita bisa merasakan keberadaannya jika kita membakar jika kita membuka hati dan pikiran kita setelah raja tertawa terbahak-bahak karena kecerdikan abu nawas ia merasa puas dengan jawabannya diberikan namun raja adalah orang yang suka belajar dengan hal-hal ia yang dari kecil maka ia berfikir sejenak sebelum memberikan kata terakhir kepada abu nawas abu nawas kata raja sambil tersenyum kau selalu , membuatku terkesima kali ini kau membuktikan bahwa angin meskipun tidak terlihat tetap bisa dirasakan dengan cara yang sederhana karena kau telah memberiku pelajaran berharga tentang hal-hal yang tak selalu tampak di mata tetap nyata adanya abu nawas menganggu dengan sopan baginda di dunia ini memang banyak hal yang tak terlihat namun memberikan dampak yang besar seperti angin rasa kasih sayang kebijaksanaan atau bahkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala semuanya tak kasat mata tetapi mampu menggerak tetapi mampu menggerakkan hati dan jiwa kita raja terdiam merenungi kata-kata abu nawas setelah beberapa saat dia berkata kau benar abu nawas hari ini bukan hanya angin yang kau bawa kepadaku tetapi juga pelajaran yang sangat mendalam terima kasih kau telah mengingatkanku untuk menghargai hal-hal yang tak terlihat namun sangat berharga abu nawas tersenyum penuh arti semua itu adalah hikmah yang bisa kita ambil baginda semoga semoga kita semua bisa selalu menggunakan akal dan hati kita untuk memahami kehidupan yang luas ini dengan penuh rasa hormat raja berkata abu nawas hari ini kau benar-benar memenangkan hatiku lagi kau bebas pergi dan aku tak akan lagi memintamu melakukan hal yang mustahil seperti menangkap angin abu nawas membungkuk dan berkata terima kasih baginda semoga Allah selalu memberikan kebijaksanaan kepada kita semua dan dengan begitu abu nawas pulang ke rumahnya dengan hati yang tenang setelah sekali lagi berhasil menghadapi tantangan raja yang dengan kecerdikannya dan hikmah yang dalam sementara itu raja merenungi pelajaran berharga tentang hal-hal yang tak terlihat namun selalu ada di sekeliling kita kisah ini mengajarkan kepada kita banyak hal dalam hidup seperti imanan cinta dan kebaikan mungkin tak terlihat oleh mata tetapi terasa nyata dalam hati terkadang sesuatu yang tampaknya tak terjangkau atau mustahil bisa kita pahami dan rasakan jika kita membuka hati dan pikiran kita demikianlah akhir dari kisah misteri angin yang dicari oleh abu nawas semoga semoga cerita ini tak hanya menghibur tetapi juga memberikan kita semua inspirasi untuk terus menggunakan kecerdasan dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan sampai bertemu lagi di kisah-kisah penuh hikmah lainnya tamat dari kisah bunawas ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran berharga pertama kecerdikan dan akal yang tajam adalah anugerah dari Allah yang harus digunakan dengan bijak yang kedua meskipun terkadang kita menghadapi tantangan yang tampaknya mustahil dengan tawakal kepada Allah dan berfikir kreatif selalu ada jalan keluar dan yang terakhir jangan pernah meremehkan masalah kecil karena dibalik setiap permasalahan pasti ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil Allahu alami sawaf demikianlah kisah misteri angin yang dicari oleh yang penuh dengan kelucuan dan pelajaran berharga semoga cerita ini dapat menghibur sekaligus memberikan kita inspirasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari mari kita terus memperkaya diri dengan kisah-kisah islami yang penuh hikmah terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk like komen dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten bermanfaat dari channel ini akhir kalam wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sampai jumpa jumpa terima kasih